Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah semangat sekali ibu-ibu yang hadir di studio Mudah-mudahan pemisah di rumah juga ikut merasakan semangatnya Jama'ah yang hadir di sini Bersama dengan saya Irfan Hakim dan juga Usa Danu Inilah dia Siraman Kolbu Sejukan hati Boleh tepuk tangan ibu Ada tiga rompongan yang hadir nih Dari Cirebon ada Almud Maina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dan juga bapak-bapak yang dari tadi Ucapkan salam pak Ayo yang semangat masa cuma satu aja Bapak-bapak ucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jawab bu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Boleh tepuk tangan Alhamdulillah Kalau misalnya di rumah juga jika ingin hadir di studio boleh Dihubungi di 0816-1745-3977 Tapi mohon bersabar ya karena antri cukup panjang Kurang lebih sampai pertengahan tahun sudah berdesak-desakan Jadi yang sudah terpilih, sudah dipanggil Bersyukur ya bu ya Bisa disini juga bergabung bersama-sama Silaturahim Tapi buat di rumah juga jangan berkecil hati Begitupun jika anda punya masalah Bisa di nomor yang sama di 0816-1745-3977 Tapi sekali lagi jika belum dipanggil Jika belum dibahas Jika sudah hadir tapi tidak dipilih Jangan berkecil hati Ustadz mendoakan tidak hanya untuk perorang saja Tapi untuk semuanya Ya amin Insya Allah Hari ini kita akan berbicara mengenai tanda-tanda orang munafik Ini ibu-ibu pengajian pasti tahu semuanya ya Ada berapa tandanya ibu? Tiga Yang satu jika bicara dia bohong Yang kedua jika berjanji dia ingkar Yang ketiga jika dia diamanati dia hiyana Itu tiga Tapi kadang-kadang kita tidak sadar Bohong sudah jadi kebiasaan Janji insya Allah Insya Allah pada insya Allah nya juga Lebih ke enggak Pada insya Allah itu harusnya lebih ke iya ya Ustadz ya Silahkan Ustadz Iya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ya memang munafik itu salah satunya yang harus sedih Saya ceritakan bahwa penghuni neraka itu salah satunya memang orang munafik Ya Allah Jadi memang harus diketahui bahwa banyak cerita tentang orang munafik Ya itu benar bahwa dia seorang muslim tapi dia mengingkari Ya tadi sudah jika bicara bohong berjanji dia mengingkari Jika diberi amanah Nah sudah Tidak jalanin Tidak bisa bertanggung jawab Salah satunya itu Dan itu tidak usah mencari untuk orang lain Tidak usah mencari orang lain Tidak usah mencari orang lain Tidak pun amanah tersebut Iya benar Jadi itu jelas Kemudian ya berjanji ya banyak ianya daripada enggak Kecuali memang berjanji untuk melakukan sesuatu yang tidak baik Boleh itu insya Allah untuk tidak itu boleh Silahkan berjanji untuk diajak melakukan sesuatu perbuatan maksiat boleh Kelihatan ya masih Ayo ikut deh kok itu orang pintar Iya 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 Tapi enggak enggak apa-apa kok itu ya Enggak apa-apa kalau itu benar boleh enggak Boleh itu menolak ya Itu sama seperti mamanya Kita disuruh menghormat kepada orang tua Wajib ya Kita menghormat dengan orang tua kan wajib Tetapi kalau kita itu diajak oleh orang tua melakukan perbuatan sirik Kita boleh menolak Tapi dengan kata-kata yang baik Nah ini cara-cara Allah kan seperti itu Iya kadang-kadang bingung satu sisi Ingin hormat kepada orang tua Mengikuti apa perintahnya Tapi kalau ketika perintahnya itu Menyalahi aturan agama Ya kita jangan nurut Tapi dengan cara yang baik Dengan cara yang baik Benar Jadi benar-benar dengan cara yang baik Bukan dengan membentak Bukan dengan menghardik Bukan dengan kata-kata yang kasar Enggak dengan cara-cara yang baik Karena Rasul Muhammad juga Beliau pada waktu diajak oleh orang kafir Pada waktu itu diceritakan dalam Quran Memang disuruh menolak oleh Allah Ta'ala Tapi dengan kata-kata yang baik juga sama Jadi sebenarnya orang muslim itu Harusnya identik dengan sesuatu yang selalu baik Berakhlak mulia seperti Berakhlak mulia seperti Rasul Muhammad Iya benar Seperti itu Jadi bukan kita itu maunya Mohon maaf nih Kita muslim Merasa itu benar Kemudian udah merasa benar Akhirnya melihat orang lain itu Semuanya salah di hadapan kita Yang gak boleh seperti itu Jadi apa namanya Banyak hal yang harus kita ketahui Tentang diri kita sebagai seorang muslim Memangnya salah satunya bahwa Kita emang tidak boleh mengejek agama orang lain Ya memang itu ada Jadi udah biarin aja Ya Itu untuk memilih Kalau mengejek ya jelas Jadi istilahnya Bahwa kita tidak boleh Mengajek sesemban-sesemban mereka Yang menyebah bukan kepada Allah Ta'ala Jadi gak boleh itu memang mengajek Jadi kita Bukan itu namanya toleransi Itu udah perintah Jadi bukan toleransi Itu udah perintah Kita udah diperintahkan Jadi momennya Saya Gak perlu ada Mohon maaf Gak perlu ada kata toleransi Udah perintah Allah Untuk kita Udah iya Selalu menghargai Udah cukup Itu bukan toleransi Udah perintah Allah Istilahnya Sebetulnya kita sudah terbiasa Dengan hal itu Dan mengenai Dari tarik kepada Umat yang lain Kita tunjukkan ahlak yang mulia Sampai mereka tertarik Bertanya mengenai agama kita Kita jelaskan baru Memang-memang kita itu Rahmatin Lil'amin Ya jadi Begitulah harus kita kerjakan Jadi Cuma Dalam sehari-hari Kita sendiri juga Masih ada Nah itu tadi temanya kita Masih ada bohong Kan gitu ya Masih ada Kalau berjanji Ya begitu-begitu Jadi Tiga hal tadi Saya perhatikan ya Ketika kita berbicara Jangan berbohong Ketika kita janji Langsung tepati Diamanati Langsung amanah Lama-lama orang Wah ini mulia sekali ahlaknya Iya Dari tiga hal itu saja Dari tiga hal itu saja Kita kerjakan sehari-hari gitu Suami istri juga sama Kalau mamanya Si suami tanya Ayah Dari mana kok Sudah dua minggu ini Pulangnya kok Malam terus Ya pulang kok jam Dua belas malam Jam satu malam Dia harus boh Dia harus jujur Mah Mau jujur gak Boleh Aku tuh Main ke karaoke Wah mencak-mencak gitu Kayak berapa hari yang lalu Ada Ada kemudian suami istri kesini Suami akhirnya ngaku Kalau selama ini dia karaoke Dan baru ngakunya disini Jadi selama ini istrinya gak pernah tahu Kasian istrinya Aduh Tapi alhamdulillah sih Sama dan itu Kejujurannya kita hargai juga ya Ya jujur Tapi gak enak Ya 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 Jadi Ya seperti gitu ya Mudah-mudahan kita bisa saling mengingatkan Dengan sering berkumpul Dan orang-orang selesai seperti ini Tapi bentar Saya akan mencoba menerangkan Silahkan Persoalannya itu bukan ke karaoke jelek loh ya Kita gak bilang begitu loh ya Yang ini Bukan berarti Oh Ustadz ini Oh ini loh Dikira semua karaoke jelek Bukan Saya hanya cuma bilang Ke karaoke Saya gak tidak jelek Tapi kalau yang ngomongin Memang ngaku Ke karaoke Ditemuin sama perempuan-perempuan muda Lah ya itu masalahnya Jadi tidak Kita tidak cerita karaoke itu jelek Yang bercerita itu mereka Bukan kita Betul Tapi kita kemarin juga menghargai kejujuran Dari sang suami tersebut Mengaku depan umum seperti ini Berarti ada etikat baik Untuk berubah diri sendiri Iya benar Oke Ustadz terima kasih